default kapan kunci suksesnya gimana terus semoga kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar enggak masalah terus ada lagi pertanyaan ini dari bank siapa ini bank revcontent ini kayaknya dia juga bagus nanya dan nanya dong resiko farm gini kan impermanent loss nah impermanent loss kan bisa terjadi saat harga nge-pump or dump sedangkan harga crypto fluktuatif meskipair USDT kira-kira bagus farm ketika downtrend atau apa uptrend pertanyaannya ini ini kan tak jawab dua poin ya impermanent loss dan juga bagusnya farm ketika downtrend apa uptrend sudah aku jelaskan kemarin saat kalian uptrend itu bagus masuknya di uptrend jadi saat kalian LP dan farm itu saat up harga naik itu memengaruhi di value soalnya value dimana Bang Nia contohin lagi ini aku masuk di farm masuk di farm value itu saat kita menjadi liquidity provider saat harga posi satu kan kemarin sudah aku contohin 1,66 1,65 itu kita akan mendapat misal kita LP farm 7 posi dengan eh BUSD senilai 7 posi itu value nya bakal beda saat harga posi itu di harga 3 saat uptrend ya dolar ya harga 3 dolar ya kalau kalian masuk di harga ini mungkin kalian dapat value nya sebelah sembilan atau tujuh sembilan lah mungkin sembilan feelingku sembilan kemarin aku juga sempat belum ngitung juga nanti kalau ada ada BUSD mungkin aku baru bisa nyontohin ke kalian tapi kalian bisa review yang namanya value value LP itu seperti apa dari video video ku sebelumnya itu beda di value saat kalian masuk di menjadi liquidity saat harga posi di angka 3 dolar itu beda kalau kita masuk di angka 3 mungkin ya BUSD nya enggak mungkin tujuh sekarang kalau tujuh ya hitungannya 10 dolar lah mungkin kalau harga tiga kan kita butuh BUSD 20 tapi value nya meningkat bos enggak hanya sembilan tapi 14 gitu ya hitungannya apa hitungannya kita lebih ngirit diposinya Oke paham ya terus yang kedua mengatasi impermanent loss ini aku coba lagi bentar-bentar aku salah mengatasi impermanent loss mengatasi impermanent loss hanya satu bos entah itu fault entah itu fam kalau stake pool enggak ya kalau menggunakan istilah impermanent loss di stake pool itu enggak tepat bagiku di sini dari modal kita misal 167 misal ya kita masuk berapa nilai dolarnya misal kalian katakanlah 100 dolar udah sekalian gas via tuh anggap aja segitu BNB sama BUSD anggap aja nilainya 1.500.000 1.500.000 dolarnya berarti 100 dolar oke 100 dolar mengatasi impermanent loss seperti ini ini ya ini pasti kena impermanent loss dengan dinamika pasar AMM dan karakteristik AMM itu sendiri kalian hanya bisa ambil itu dari reward mengatasi impermanent loss ya rewardnya itu gitu ini kita ambil di awal untuk ganti modal plus gas misal deh nggak usah target yang muluk-muluk kayak Pak kode yang mintanya satu BNB untuk gas fee tarik senilai 2.500.000 plus gas via ataupun 3 juta dari mana dari reward ini dan ini pun enggak asal jual kita tunggu harga tinggi gitu setelah model itu ketarik semua dari reward jadi kita enggak narik modal awal yang sudah di farm ini kalau ini sudah ditarik ya keluar dan kita hold untuk kita menggugut kita jual saat harga tinggi kalau sudah kita dapat misal dapat 200 dolar 200 dolar kan kita anggap aja kok tarik modal plus gas fee lah 200 dolar ya 3 juta ya 3 juta kurang dikit lah itu setelahnya ini yang jadi modal farm itu kan akhirnya setelah ini kita tarik kita kan yang muterin hanya rewardnya saja udah kita nggak mikir impermanent loss ataupun apapun itu enggak kita pikir terus rewardnya ya juga itu reward dari reward kan gitu jadi makanya aku tekani sekali lagi untuk kalian yang bermain di farm entah itu di pancake entah itu dimobok entah itu di baby swap entah itu di wigo swap ataupun di amm lainnya tarik modal awal kalian dalam dolar plus gas fee dalam dolar dari reward yield farm nya atau stake nya oke jual pun enggak asal jual tunggu harga itu tinggi baru kalian jual hold pun dalam dunia defy itu kategorinya juga trading strategi dari trading kita gitu ya semoga ini membantu kalau ada pertanyaan silakan tanya dulu silakan kalian bertanya ataupun kalian mau gabung di grup private ya loyalist7 cam kalian bisa dm pak d di instagram loyalist7 at underscore loyalist at loyalist7 karena grup ini private ya nggak berbayar kok kalian cukup follow instagram pak d dan juga nanti dm4d disitu oke disclaimer ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini karena ini bertujuan untuk informasi edukasi serta dokumentasi pribadi kusemata disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi selalu gunakan dana bebas jangan dana beras dior do your own research karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pak d bukan seorang alih keuangan ataupun alih cryptocurrency pak d juga sama seperti kalian investor biasa terimakasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa bahagia semoga profit semuanya amin yuk assalamualaikum dan mohon maaf kalau ini videonya ketanjangan thank you yuk assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax